PEMBICARA 1 Om Bima Udah Pucuk dicinta ulang Yayang dateng Ati lagi pengen ketemu jeret aja di depan mata Kok udah kangen aja? Bukannya tadi kita udah ketemu ya? Nggak tau dia rasanya pengen ketemu lagi Soalnya aku udah ketemu Yayang Ati adem Nyess Lain sama yang tadi A'a abis marah-marah Abis hajar si Bima sama si Fatih Iya sesuai janji A'a sama Yayang Loh Bukannya yang namanya Fatih itu Cucunya A'a? Iya Terus kok A'a Keras sama dia? Sebagai kakeknya Harusnya A'a tidak boleh terlalu keras dong sama dia Biar aja ya Itu urusan A'a deh Yayang nggak usah tau itu urusan A'a Ya nggak gitu juga sih Maksudnya biar dia sopan santu sama perempuan Lagi kan Yayang kan calon istri A'a Termasuk Berarti calon neneknya si Fatih Hehehe Hehehe Sekarang segala macem Eh tenang Nggak usah repot-repot Kita tinggal cari tempat Panggil penghulu Ijab kabul Selesai Iya 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 Terserah Yayang aja deh A'a nurut aja deh Hehehe A'a Apa ya? A'a Cuma cinta sama Dewi Kipas A'a tidak akan pernah mendengarkan peruai Termasuk Fatih Keren A'away A'a A'a Cing? Cing kenapa? Nggak apa-apa, cuma tadi agak kena pukul sedikit. Sama Fatih ya? Oh, Fatih kakak. Kejadiannya itu cepat banget. Jadi tadi itu Kong Mansur berantem ambil Om Bima. Terus tiba-tiba Cing kepukul aja. Fatih membiang masalah tuh anak. Om Bima sama Kong Mansur berantem itu pasti gara-gara dia. Ren, lu jangan nyalain si Fatih dong. Si Fatih kayaknya kagak tau apa-apa dah. Terus aja, belain Fatih. Fatih tuh nggak salah apa-apa. Kok kamu malah jadi nyalain Fatih terus sih? Gue kasih tau sama lu ya, kenapa gue marah sama Fatih. Babe Agi tuh udah suruh Fatih untuk cari obat dan gurunya Babe Agi. Dia malah enak-enakan cari cewek lain di kampung lain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!